Oke halo guys, balik lagi dengan aku disini Jadi di video kali ini aku mau bikin motornya berletak-berletak guys Nah, di video sebelumnya kan aku udah beli Echu Jukennya, Echu BRT Jukennya Saatnya kita setting motornya biar bisa Berletak-berletak guys Nah disini, ini hari yang sama, di jam yang sama Di menit yang sama Saatnya langsung aja kita setting, kita mapping Buat motornya biar bisa backfire berletak-berletak guys Let's go aja guys, jangan lupa buat subscribe Oke mantap, let's go Nah disini di episode yang kemarin, di part yang kemarin Di project yang kemarin, udah pasang Echu Jukennya Tapi belum dipasang ke joknya guys ya Joknya masih nganggur disitu, ntar kita bolongin dulu joknya Terus kita pasang-pasang ke dalam joknya Nanti kalau isi bensin dibuka, ntar ada nabati kuning-kuning Nah disini Echu Jukennya udah kepasang Disini langsung aja kita mapping Kita mapping Biar bisa beletak-beletak si kenal pot Race speed ini guys, let's go guys Kita hidupin dulu disini Nah, kalau dihidupin terus, boros aki mas Boros Aduh jangan krik Oh, kalau cuma bentar aman Oke let's go guys Disini udah aku hidupin motornya Misalnya kita langsung aja mapping Biar motornya bisa beletuk-beletuk kayak Motor keren guys Oke disini kita langsung aja poneksiin Soalnya udah Udah connect itu bluetoothnya Soalnya kita scan device langsung aja disini Nuh, checking parameter Nah disini warna biru-biru berarti dia lagi Checking parameter guys Itu ada tulisan catmap Tapi gak tau kenapa kok error Di pertama kali coba Nuh, mesti No edge detected Yang pertama kali coba ya Oke disini udah aku kalibrasi Saatnya kita langsung aja tiruin tutorial ini guys Kita kasih tau dulu nama channelnya Nah, ini nama channelnya SW Sharp Wings Saatnya kita langsung aja ikuti tutorial Tapi disini dia pake motor Apa motor? CBR lah ya Nah, kita liat Kita belajar dulu ya guys Bentar guys ya Disini Ignition timing Kita coba nyari dulu menu ignition timing Nah, ignition timing Kita pencet ini guys Oke guys Jadi disini aku udah remapping Caranya tuh kayak gini guys Nah, disini kita mulai dari yang awal dulu Di ignition timing Yang ini Nah, ignition timing kita pencet Nah, di bagian ini Yang 0% ini Nah, aku bikin aku set 0 Terus, 0 terus Sampai ke RPM 13.000 ya guys ya Bentar aku liatin RPM 13.000 nya Tuh 0 nya sampai mentok di RPM 13.000 Yang ini yang RPM 13.500 Yang RPM 13.500 itu Original Nggak 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 aku ganti ya Yang RPM 1000 sampai 1300 Yang RPM 1000 sampai 13.000 Itu 0 ya guys Aku set ke 0 Oke, udah Di bagian ignition timing Udah, itu aja Terus kita balik lagi Kita masuk ke base map Ini guys Ke base map ini Nah, settingan base map nya Kayak gini Yang 0% Seperti biasa Yang 0% Yang 1000 sampai 2000 ini Aku setting 2.40 guys Kayak gini Terus yang 2250 Sampai 2500 ini Aku setting 2.80 2.80 Kayak gini guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video